Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Seorang YouTuber bernama Melobert telah mengadakan challenge berbahaya yang mana dirinya tuh memainkan papan Oija sendirian guys Nah awalnya tuh dia gak ngerasain akan adanya suatu hal yang aneh dan akhirnya mutusin buat ngobrolin hal lain sama para penontonnya Lalu karena hari itu kayaknya udah cukup nendirinya pikir gak ngedapetin suatu hal yang menenggangkan dia pun akhirnya nyelesain videonya tersebut Dan ternyata di akhir video pada saat dia sedang memegang gelas yang dipakai sebagai alat petunjuk ketika bermain gelas itu tiba-tiba aja pecah yang membuat si YouTuber itu hening gak bisa berkata apa-apa Number 5 Lens Stewart Kalau yang satu ini bisa jadi adalah kejadian paling mengerikan yang udah dialamin sama YouTuber keren ini guys Nah dirinya tuh ngerasain kalau ada seseorang yang sedang ngawasin dirinya pada saat sedang tidur Maka dari itu dirinya merencanakan untuk merekam aktivitasnya di dalam kamar bersama dengan temennya untuk berjaga-jaga Ternyata keanehan itu bener-bener terjadi tepatnya pada saat subuh tuh guys Terlihat kakinya perlahan-lahan seperti ditarik hingga dirinya terjatuh dari kasur Tapi ternyata kejadian mengerikan itu gak berhenti sampai disitu Yang mana setelah terjatuh dirinya tetap diseret hingga temennya muncul untuk membantu Number 4 Penunggu Lemari Pada tahun 2016 lalu Seorang YouTuber bernama PDC telah mengupload sebuah video Tentang dirinya yang baru aja pindah ke sebuah asrama baru tuh guys Nah banyak yang bilang kalau di kamar miliknya Terdapat seorang penunggu yang biasanya tinggal di lemari miliknya nih Lalu emang bener beberapa hari belakangan sejak kepindahannya Mulai ada kejadian aneh yaitu seperti lemari itu terbuka dan tertutup dengan sendirinya Ya ketika dicek di dalamnya cuma terdapat baju, sepatu, serta barang-barang pribadi milik dirinya Dan keesokan harinya ketika ia lagi nge-vlog Kejadian yang lebih mengerikan terjadi lagi pada saat itu Dimana si hantu memaksa untuk membuka pintu dan kemudian memainkan ukulele miliknya Nomor 3 Rumah Iblis Sebuah acara bernama BuzzFeed Unsolved telah menangkap adanya bukti Bahwa makhluk mengerikan itu beneran ada guys Nah sebuah channel yang bernama BuzzFeed Blue telah mengabadikan momen mengerikan Pada saat mereka berada di dalam rumah Iblis Ketika mereka mengeksplore rumah tersebut dan sampailah di ruang dapur Mereka menantang Iblis yang ada di sana untuk menyalakan sebuah lampu center All right, we are in the kitchen Please turn the light on for us Please don't, please don't do it Demon? Stop calling it that Demon Stop it, stop talking to it No, I just want to talk to the demons We met a pal named Father Thomas He told us not to talk to you But I think you guys are swell If you like the guys staying here, turn the light on You're fucking crazy, Shane If you don't like us, turn it on Please don't turn it on Bahkan mereka menantang si Iblis itu gak cuma sekali Dimana salah seorang bernama Shane menantang Iblis itu lagi Dengan menyuruhnya untuk melakukan hal yang sama kedua kalinya If you actually don't like us, please just turn it on I don't think they have the power to turn it back on again frankly I really think they don't Ryan Are you fucking kidding me? What the Keep in mind, we have to spend the night here Please turn the light off for us, spirits Don't you fucking do it Turn it all the way off Thank you Oh, fuck, don't, oh my god Please try Oh my god That's a car going by, it's okay No, that's the fucking flashlight rolling in the background Look, it's coming Oh yeah Dan yang terakhir, ketika mereka nantang si Iblis di tempat lain Dengan perkataan yang terbilang cukup mengerikan Si Iblis merespon dan menunjukkan bahwa Maluk itu emang pengen mengambil nyawa mereka You're out of your mind Rock and roll, buckaroo If you want to eat my heart Turn that light on If you want to eat Ryan's heart Don't stop putting me in your shit Our old pal Ryan Bergara We're a package deal Oh, the light's on, Ryan Look at the lights We got them Turn it off for us, please Ryan's sake No Fuck this house, dude Apartemen Merantu Seorang YouTuber bernama Daniel Garrett telah mengupload sebuah video Yang mana video ini secara gak sengaja diambil oleh putrinya yang baru berusia 4 tahun Nah, kejadian ini bermula ketika dia sedang pergi ke WC Dan ninggalin anaknya dengan handphone miliknya Ketika kembali dari WC Anaknya pun menyerahkan HP tersebut Sambil nunjukin video yang baru aja direkamnya guys Tapi si ayah terlihat sangat shock Dan langsung buru-buru pergi ke rumah orang tuanya Meninggalkan apartemen tersebut Ternyata pada saat merekam video itu Dan pas si anak sedang ngomong sendiri Tiba-tiba aja ada suara seorang cowok yang ngomong kalau anak itu sangatlah lucu Padahal apartemen itu hanya diuni oleh mereka berdua Dan gak ada lagi orang lain di dalam apartemen tersebut Rumah Sakit Terlantar Lagi-lagi acara BuzzFeed Unsolved memberikan sebuah bukti Bahwa memang hantu itu bener adanya guys Nah, sebuah kegiatan supranatural yang terjadi di rumah sakit bernama Waverly Hills Terdapat seorang penunggu di lantai tiga Yaitu seorang bocah bernama Timmy yang senang bermain bola karet Lalu untuk menguji kebenarannya Seorang bernama Ryan melempar bolanya Tapi anehnya bola tersebut gak balik lagi nih Dan akhirnya mereka mulai mencari dan menemukan bola itu Tapi anehnya bola tersebut berhenti di satu ruangan yang sangat jauh Dan bahkan berhenti tepat di samping dinding Dimana terdapat nama Ryan disitu Nah Tadi itu adalah tujuh kejadian supranatural paling mengerikan yang direkam oleh para Youtuber Menurut Sarjana Gowip Kalau menurut kalian apakah kejadian-kejadian itu beneran terjadi Atau jangan-jangan cuma sekedar rekayasa doang guys Coba kasih tau pendapat kalian di kolom komentar ya Jangan lupa juga buat like dan share video ini Kalau kalian suka dengan tipe-tipe video kayak gini Oke thank you guys Jangan lupa like, share video ini Jangan lupa like, share video ini Jangan lupa like, share video ini Terima kasih telah menonton!